ketika nabi berjaya-jaya orang itu yang dua-dua atau pangkat yang tidak khas dan menyebabkan yang bisa saya membentangkan apa? tidak mau anakku yang melakukan dengan orang demi anak itu tidak mengurangi suhut bahkan kalau nabi hidr jadi panitian anaknya sampai itu di cerita tentang Ashabul Kahfi ketika ada cacili anaknya orang soleh abai punut abai sempat menyimpan mas batangan disimpan di tembok suatu saat tembok ini berubah konsekuensinya tidak rubah mas batangannya dengan konangan tidak konangan dipak orang dolem tapi apa rubah ditonton Nabi Sinten? hidr Nabi Musa protes orang karuan tembok apa rubah padahal penduduk seperti itu orangnya nakal-nakal terus jawabkan Nabi Hidr seperti dan menunggu kami tidak berlaku jadi fatwa-fatwa zuhut yang berlebihan yang berlaku-laku pun mengatakan kosong tidak berjalan ditentang oleh ulama-ulama syariah karena di cerita Ashabul Kahfi ini jelas kan orang soleh menyimpan mas batangan yang tembok demi anaknya, keberlangsungan, kesalahan apa? anaknya, ternyata di panitian ini Nabi Khidir supaya mas ini tidak jatuh ke tangan-tangan orang orang ini ketika menyimpan tetap disifati Allah, waka anak abu rumah soleh, itu tidak mengunjungi orang soleh, nabung, tidak mengurangi kesalahan kesalahan tapi rasanya bahwa abu muqolafah nara nabung rasoleh, innalillahu rasanya 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 maka intinya ada ayat orang soleh nabung itu tidak mengurangi kesalahan waka anak abu rumah soleh maka ini orang yang berkata yang fatwa zuhud berlebihan menghanti orang yang sama ada duit padahal mau mendukung awa ide faham, yang fatwanya mendukung awa ide, keliru karena barang tidak berlebihan, keliru yang seneng itu adalah berlebihan menghanti miliaran tidak jelas itu jegat yang tidak jelas tidak jelas itu saya malah jadi misalnya sejenis itu berkata warisan ibadah saya kejutaan ibadah sedikit tidak saya kenapa saya 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 yang benar ya mas kita tahu ya tabungan loh maksudnya ibu-ibu itu ada penggawaian ibu-ibu setuju karena berdasar sejarah itu tidak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat nah terhormat itu tadi, terus kata Imam Guzali sebetulnya anda harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati ada adenalmal ada adenalmal atau adenaljah yang itu khas supaya bisa menjaga agama nah sekarang kalau pertanyaannya gimana Guz kalau globalisasi itu tadi jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya, terus majid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia terus gentinan Islam yang minoritas di negara lain ditindak, itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sesah orang pangeran itu ngomong-ngomong karena orang pangeran itu kapok-ngomong teori itu karena orang pangeran dimana ini saya nyata orang sohabat itu jadi sohabat seperti sohabat orang-orang islam di offer terus rugikan Mustafa senang-senang keluar atau sofer orang yang offernya berdina itu merisaui gereja merisaui watu pangeran jiancuk watu disembah pangeran apa? watu jiancuk watu disembah akhirnya orang kafir males jiancuk pisan pangeran pangeran akhirnya kena kan? pangeran pangeran Allah akhirnya kena akhirnya ada syariah tanyar jadi jangan kira jangan kira semangat itu misalnya semangat Tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada Tidak ada yang ada yang ada yang ada Jadi sampai di sini nabi yang ada yang ada Ya subuh rojulu abahu Uang juga geman Misoi bapaknya Sampai nabi dibantai ya rasulullah Ya subuh rojulu abahu Masa itu yang misoi bapaknya diambak Terus nabi jawab Ya subuh abar rojuli Faya subuh rojulu abahu Ya misoi bapaknya wang Akhirnya bapaknya ini Ya misoi bapaknya Akhirnya bapaknya bapaknya Dibisoi bapaknya bapaknya Nah sistem global itu Ya teori itu ya mungkin Jadi Kalau anda berbuat baik sama agama lain Mungkin agama lain berbuat baik sama Kita. Di negara Yang saudara kita minoritas Di Bosnia Di Rohingya Di Pukat Macam-macam Di Mindana Mungkin bahkan di Amerika Malah ini orang kendal di Pulau Jawa Perlu ditakuk Itu kendal mereka mayoritas Apa mereka Mereka jihad Saya tidak ceritakan Saya tidak ceritakan ini Kisah nyata Saya dikocok khusus era karuan Kalau ada sholat Islam apa? Islam ragam sholat Suatu saat itu Suatu saat itu Uri perakaru karuan Akhirnya pindah dari Irian Jaya Di daerah mayoritas Kristen Barang kenalan Suatu saat kenalan Abduwa, Alhamdulillah Padahal orangnya rasolat Mereka butuh tenang Dua-duanya ketemu Islam Rasolat tak Allah Rasolat tidak ada Islam Terus ini sadar Benar-benar Jadi orangnya rasolat itu Menurut Jawa Barang di Sumatera Di daerah Irian Tidak bisa menurut Saya menurut Rasolat tidak ada Jawa Saya tidak bisa menurut Amerika Ketemu orang asal wadah Islam Tidak bisa menurut Ini artinya Hukumnya orang tidak ternyata Ada ruang dan apa? Waktu Kalau ada daerah Ibu Jumayu Menurut Jumayu Seorang yang mati Mesti tidak mengerti Waktu Jadi orang yang benar Asli paham cerita Asli orang yang benar Angkarannya pembanding Ya takobalah Minta-minta Minta-minta Ya Ini Nganti Dedy Goyonan Kenapa orang tahu Apa yang bojone dojul Karena orang lain Bojone wong lio Lali bojone Sengelek Terus dibar Dibar Terus dibar Sebagian yang tidak terbara Bagaimana orang dalam Diamuk Yang lalu Ngomong apa pak? Ini bukan coklat Ngomong apa pak? Ya jujur saja Yang lalu Jangan Jangan Bagaimana orang jujur Bagaimana orang jujur Apa? Saya sampai mulai mikir Saya ini Jawa dan orang Islam tidak sholat Oke kita berada atas nama Fitrahagomo Orang minum Tapi sebagian Masalah kondisi Bukti ini Hal yang sama Saya ketemu Islam Rasulat Tidak ada Irian Jaya Tidak ada Timur Liste Saya senang Pira-pira ketemu Apa? Apa? Rasulat Ini benar Bagaimana 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 Saya itu baca teorinya Imam Ghazali Ibn Khaldun Terus teorinya Salahuddin ala Yubi Memang Teori itu saling Pembanding Dan itu Mesti kesimpulan saya tadi Walaulah Bagaimana Bagaimana Jadi semua teori ini Saling melengkapi Memang Kalau ketika Kita Dewa-dewa Zuhud Enak Tanpa Isam Tapi Kekuatan Bergening Ambil non-muslim Terus Sholat Bagaimana Misalnya Burah di Jakarta Posisi Burah Majikan Rasulat Bagaimana Sholat Tapi Bagaimana Majikan Burah Rasulat Bagaimana Sholat Tidak 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 Tetap Gara-gara Melarat Tetap Sholat Tidak Tidak Pengagum Kemiskinan Melarat Rasulat Biasa Tapi Tidak 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 Amar Ma'ruf Itu syarat utamanya tadi Ada Adna Malin Ada Adna Jain Untuk Yuta Hassan Bukti Semua Nabi Itu punya kekuatan Jain Tidak 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 Menjaga Lucu kan Sangat Nabi Tidak Syed Abbas Tidak Nabi Nabi ini Muhammad itu pilih. Ini keluarga yang itu kuresh. Sampai ada iblis mendam-mendam orangnya. Tiap desa ngirim satu pemuda. Benda Muhammad bercecira. Tapi nuntut sopoh. Di mata ini tiap desa diutusan di mata panggilan. Karena Nabi diutus dari mana Atin. Ketika Nabi pindah ke Medinah ini pasti ini buat orang asing-asing amat. Karena Tiyang Yassrib ini suku besar jadi Bani Najjar. Apa? Bani Najjar. Bani Najjar ini keluarga besar Nabi, Sangking, Sayyidah, Amin. Nah, mulai berjanji diterang ketika Sayyid Abduh gerah ini mergulai keluarganya Mim Bani Najjar. Faham ya? Jadi intinya ya tidak ada mana Atin mingkau. Mim Bani Najjar. Jadi apa ini sebut ini Wama kathafihim syahron yu'anu nasukmahu wasyak wasyakwa. Ini suku Bani Najjar. akhwalihi Mim Bani Najjar. Jadi lain-lain. Jadi buat yang sakit. Sampai ada yang bisa protes. Kadang-kadang ada yang mengalim-alim ada yang beruntung-untung 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 misalnya ada yang mengalim terus ada yang biasa total terus ada yang membubut beruntung. Kalau ada yang mulai ada yang beruntung ada yang membubut. Ada yang membubut. terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.